malam harinya pukul 11 Fahri baru saja tiba di rumah pria beralis tebal itu beranjak masuk ke dalam setibanya di dalam Fahri cukup terkejut lantaran mendapati sang istri sudah ada di rumah Fahri tersenyum melihat istrinya sudah berbaring di tempat tidur kapan Desti pulang katanya dia akan pulang selasa besok kumam Fahri untung saja aku nggak ngajak dia ke sini kumamnya lagi setelah itu Fahri beranjak mengambil handuk dan masuk ke dalam kamar mandi usai mandi Fahri segera memakai pakaian setelah itu ia berjalan mengampiri istrinya pria dengan balutan kaos berwarna putih itu merebahkan tubuhnya di sebelah sang istri tangan kekarnya mengusap bunggung istrinya wuhh Desti mengeliatkan tubuhnya ia cukup terkejut mendapati suaminya sudah berbaring di sebelahnya Mas udah pulang tanya Desti jujur ia muak jika mengingat rekaman CCTV suaminya itu Iya kamu pulang kapan kok enggak bilang-bilang kalau tahu kamu sudah pulang aku pasti lebih awal pulangnya jelas Fahri Cih sekarang saja ngomong kayak gitu aslinya pasti nggak seneng aku pulang batin Desti sayang aku kangen Fahri memeluk erat tubuh istrinya bahkan tangannya mulai nakal sekarang saja saya bilang kangen tapi di belakang batin Desti rasanya ingin muntah mengingat rekaman panas suaminya sayang aku menginginkannya bisik Fahri tepat di telinga istrinya Desti sudah tahu apa yang suaminya inginkan Hai maaf Mas aku lagi datang bulan tolaknya Desti terpaksa berbohong rasanya ia jijik jika harus melakukannya sedangkan Fahri sudah melakukannya dengan wanita lain Fahri mendesa kecewa ya sudah tidur aja udah setelah malam mampus kamu Mas emang enak aku nggak mau ya bekas dipakai dengan wanita lain batin Desti setelah itu ia memutuskan untuk tidur Oh iya kemarinkan seberai belum aku ganti dan sekarang sudah diganti siapa yang ganti ya apa mungkin Sari batin Fahri berharap semoga istrinya tidak menanyakan hal itu Fahri menoleh istrinya yang sudah kembali terlelap setelah itu ia mengambil ponselnya dan keluar menuju balkon dengan gerakan cepat Fahri memencet nomor yang akan ia hubungi hanya butuh lima menit sambungan sudah terhubung Hai halo sayang udah tidur apa belum ini mau tidur kamu sudah sampai udah ini baru saja mandi ya udah kamu tidur aja ini sudah malam ya sudah selamat malam dasar bajingan bisa-bisanya aku kenal dan menikah dengan pria brengsek seperti dia batin Desti ia bisa mendengar semua pembicaraan suaminya dengan seorang perempuan di seperang sana ingin rasanya aku memotong anunya biar nggak ada lagi yang bisa dibanggakan batinya lagi selang beberapa menit Fahri masuk ke dalam kamar gegas Desti menutup matanya dan pura-pura tidur sementara Fahri merebahkan tubuhnya di sebelah istrinya pagi telah menyapa pukul enam Desti sudah menyiapkan sarapan pagi sementara Fahri masih bersiap untuk berangkat ke kantor setelah selesai pria beralis tebal itu beranjak turun ke bawah ia tersenyum saat melihat istrinya sudah ada di ruang makan tangannya berkutat menyiapkan sarapan selamat pagi sayang Fahri mencium pipi istrinya gue ingin rasanya aku muntah batin Desti ia langsung mengusap pipinya dengan sedikit kasar Mas mau sarapan pakai apa tanya Desti dengan ramah ia tidak ingin suaminya curiga jika dirinya tengah menyusun rencana untuk membalas perbuatan suaminya itu pakai roti aja jawab Fahri dengan segera Desti menyiapkan roti seperti yang suaminya itu inginkan sayang nanti sore aku berangkat ke Batam ada masalah di sana ucap Fahri berapalah mamas tanya Desti paling cuma dua hari jawab Fahri nanti tolong siapkan baju ya Oh iya Desti menganggu Hai usai sarapan Fahri bergegas untuk pergi ke kantor Desti mengantar suaminya sampai di teras rumah memang itu sudah jadi kebiasaannya sejak dulu jika dilupakan begitu aja nanti Fahri bisa curiga Hai setelah mobil yang Fahri tumpangi sudah tak terlihat lagi dari pandangan mata Desti memutuskan untuk masuk ke dalam Desti beranjak masuk ke dalam kamar seperti yang suaminya minta wanita berambut panjang itu segera menyiapkan baju yang akan Fahri bawa setelah semuanya siap Desti bersiap-siap untuk pergi hari ini ia ada janji dengan Maya sahabatnya itu kedua wanita itu sudah ada di resto dimana mereka selalu bertemu Desti ingin memberi tahu tentang rekaman CCTV yang ada di kamarnya bagaimana hasilnya tanya Maya memang benar Mas Fahri pulang sendiri tapi ada yang aneh jawab Desti Maya mengernyitkan keningnya aneh-aneh gimana dari ruang tamu sampai ke kamar tidak ada masalah tapi setelah di kamar tiba-tiba rekaman menghilang setelah terlihat lagi Desti menggantung ucapannya kenapa Desti tanya Maya Mas Fahri tidur sama aku tidak tahu dia siapa rasanya aku cici saat mengingatnya kalau aku dapat melihat wajahnya aku pasti tahu siapa dia dan aku akan menusuk anunya dengan besi panas biar kapok biar tidak ada lagi yang dia banggakan ungkap Desti ia benar-benar keram dengan kelakuan suaminya itu mendengar hal itu wajah Maya mendadak pucat pasi entah kenapa tiba-tiba raut wajah wanita itu berubah namun Desti sama sekali tidak peduli ia hanya ingin mengungkapkannya saja mungkin saja Maya merasa ngeri terus apa yang kamu lakukan pada Fahri tanya Maya yang jelas aku akan memberinya pelajaran yang setimpal termasuk untuk wanita yang bergumul dengannya jawab Desti dengan sorot mata yang penuh dengan dendam lagi-lagi wajah Maya pucat pasi Des aku ke toilet dulu ya ucap Maya oh iya sahut Desti Maya pun beranjak meninggalkan Desti baru saja Maya pergi tiba-tiba ponsel wanita itu berdering entah kenapa Desti merasa penasaran dengan perlahan ia melihat layar ponsel sahabatnya itu seketika mata Desti membola saat melihat nama Fahri tertera di layar ponsel Maya berbagai pertanyaan melintas di benaknya mungkinkah nama Fahri itu adalah nama suami Desti jika benar ada urusan apa suaminya mengirim pesan untuk Maya Desti benar-benar pusing memikirkan hal itu banyak sekali masalah yang datang menerbaru matangganya melihat Maya kembali buru-buru Desti membenarkan posisi ponsel milik sahabatnya itu berbagai pertanyaan melintas di benaknya apa mungkin Fahri yang mengirim pesan untuk Maya adalah Fahri suaminya otak Desti terasa ingin pecah memikirkan suaminya yang mulai menunjukkan perubahan May aku pulang dulu ya soalnya aku mau nyiapin baju untuk mas Fahri nanti sore katanya mau pergi ke Batam untuk urusan pekerjaan ujar Desti seraya bangkit dari duduknya ke Batam kok sama sih aku juga mau ke Batam sahut Maya hal itu membuat Desti mengeringitkan keningnya oh ya sudah aku duluan ya ini udah aku bayar kok Desti tersenyum setelah itu ia melangkah pergi meninggalkan tempat tersebut bersambung selamat menikmati selamat menikmati